Pemirsa Kejaksaan Negeri Bandung memusnahkan barang bukti berupa sabu, ganja, serta ribuan botol minuman beralkohol senilai 21 miliar rupiah di halaman Kejari Bandung selasa siang. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari sejumlah perkara tindak pidana yang ditangani Kejari Bandung sepanjang 2018. Kejaksaan Negeri Bandung memusnahkan barang bukti berupa ganja kering, sabu, serta ribuan botol minuman beralkohol di halaman Kejari Bandung selasa siang. Barang bukti yang dimusnahkan yakni ganja kering seberat 2 kuintal 200 kg dimusnahkan dengan cara dibakar dan sabu seberat 2 kg lebih dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan cairan pelarut. Sedangkan 3 ribu lebih botol minuman beralkohol dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Rudi Irmawan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari sejumlah perkara tindak pidana yang ditangani Kejari Bandung selama tahun 2018 senilai 21 miliar rupiah. Kemusnahan barang bukti tersebut merupakan tahap terakhir dari penanganan perkara yang sudah ada keputusan tetap dari pengadilan. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan Kejari Bandung sebagai bukti komitmen Kejari mendukung kota Bandung yang bersih terutama dari peredaran narkoba dan minuman keras.